Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang soleh dan soleha Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya anak-anak Bagaimana sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke bagus kan? Jika kalian sudah siap, mari kita baca doa bersama dulu ya Sebelum memulai pelajaran pada hari ini Baca doa dalam hati mulai Baca doa selesai Sudah siap anak-anak? Ya bagus, baik Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru Yaitu bab 2 pidato persuasive Apakah kalian sudah menyiapkan buku pelajarannya? Ya bagus sekali Buka buku bahasa Indonesia Halaman 30 Ya baik Jika kalian sudah siap dengan buku pelajaran kalian Yuk simak pembacaan pidato berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Dan para tamu hendangan Yang berbahagia teman-teman kelas 9 Serta adik-adik kelas 7 dan 8 Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Karena telah memberi nikmat yang tiada tarah kepada kita semua Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat Sehingga kita semua dapat hadir disini dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Terima kasih kepada guru bahasa Indonesia saya Dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato ini Disini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Melalui bulan bahasa kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bangsa Indonesia Tema tersebut berhubungan dengan hari Sumpah Pemuda Yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 Para pendangulu bangsa kita mencetuskan Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya Terutama dalam bidang bahasa dan sastra Yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri Yaitu bahasa Indonesia Walaupun bulan bahasa ini hanya setahun sekali Namun bulan bahasa ini menunjukkan bahwa rakyat negeri ini memiliki kepedulian terhadap bangsa Indonesia Fakta menunjukkan Jika generasi muda saat ini lebih banyak mengembangkan bahasa gaul daripada mengerhatikan bahasa yang baik Tidak salah juga bila berkomunikasi dengan bahasa yang gaul Hanya saja ketika bahasa yang sebatas menyampaikan pesan belakang Kualitas berbahasa yang baik tidak akan tercapai Bulan bahasa sebenarnya dapat dijadikan Momentum untuk meningkatkan kualitas berbahasa secara baik dan menang Tapi Jangan pula hanya sekedar pada bulan Oktober saja Karena bahasa merupakan proses yang harus dibiasakan Semakin terbiasa untuk berbahasa dengan baik Semakin membantu kita untuk terus meningkatkan kualitas berbahasa Marilah kita semua sebagai generasi penerus bangsa dan calon penerus pemimpin bangsa yang tangguh Kita lesarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat Daerah yang berbeda Ingatlah bahasa dan sastra Indonesia itu merupakan harta mu juga Jangan sampai diklaim oleh negara lain Demikian pidato dari saya Intinya kita sebagai generasi muda harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pelajar kita perlu mengenal lebih banyak karya sastra tidak hanya sebagai kegiatan belajar Namun untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang dituangkan dalam setiap karya sastra Saya mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan pidato Ada ucapan yang kurang berkena di hati Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak itu adalah salah satu contoh pembacaan pidato Ya nanti kalian bisa belajar membaca pidato di rumah ya anak-anak Baik sekarang kita mulai masuk ke materi pidato persuasif Simak baik-baik ya anak-anak Pidato persuasif bab dua Andai tak ada takdir Saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah Bungtong Baik kita masuk ke bagian pengertian Apakah kalian tahu pengertian dari pidato? Ya pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan pikiran pandangan arahan atau pesan Sedangkan pidato persuasif artinya isinya berupa mengajak untuk melakukan sesuatu Ya jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum Kalau pidato persuasif bukan hanya bicara di depan umum tetapi isinya mengajak juga orang untuk melakukan sesuatu apa yang kita sampaikan Nah komunikasi di dalam pidato itu terjadi satu arah Karena pendengar atau pembaca hanya bisa mendengar atau membaca saja tidak bisa berinteraksi secara langsung Yang berbicara hanya orang yang melakukan pidato Orang yang melakukan pidato itu disebut orator Dan yang mendengarkan pidato atau biasa kita sebut audiens hanya mendengarkan saja Komunikasi yang terjadi di dalam sebuah pidato itu adalah komunikasi satu arah Jadi yang berbicara itu hanya si orator saja sedangkan audiens hanya mendengarkan Istilah lain dari pidato adalah orasi Ya diulang istilah lain dari pidato adalah orasi Oke bagaimana? Paham anak-anak? Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu unsur-unsur pidato Simak lagi ya Nah unsur-unsur pidato itu ada lima Pertama tempo Jadi ketika kalian membaca sebuah pidato itu tidak boleh terlalu cepat Ada temponya Ya contohnya seperti tadi Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Nah itu adalah cara pembacaan yang tepat Cara pembacaan yang salah bagaimana? Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Kepada yang terhormat para tamu undangan Kepada yang terhormat teman-teman kelas 9 Nah itu adalah cara pembacaan yang sangat-sangat salah Yang betul adalah Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Itu adalah bagian dari tempo Oke lanjut tekanan Di dalam sebuah pidato harus ada tekanan Jadi ketika ada kalimat-kalimat atau kata-kata khusus Yang harus diberi penekanan Maka berilah penekanan Contohnya Fakta menunjukkan Jika generasi muda saat ini Nah disitu harus ada penekanan Berbeda dengan Bulan bahasa merupakan bulan dimana setiap orang Nah itu biasa saja Seperti itu Jadi ada perbedaannya ya Kemudian panjang pendek ucapan Jadi jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu terlalu panjang Tidak diatur Yang tepat bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti itu Terus ada contoh yang lain Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Itu tepat tidak anak-anak? Tidak ya Itu terlalu panjang Yang tepat bagaimana? Betul Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak dan Ibu Guru Nah yang tepat seperti itu ya Kemudian gerak gerik Gerak gerik berarti Berkaitan dengan Badan kalian Oke ini contohan gerak gerik Nah gerak gerik badan Boleh kalian Menggerakkan tangan kalian Para hadirin yang berbahagia Atau Para hadirin yang berbahagia Atau Mohon maaf Atau bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini Contoh gerak gerik seperti itu Namun ada satu hal yang tidak boleh kalian lakukan Ketika kalian melakukan sebuah pidato Biasanya orang karena buku Dia menggerak gerakan badannya tidak jelas Seperti ini Ke kanan ke kiri Atau dia bergeser Ke kanan Ke kiri Atau dia memainkan lengan baju Seperti itu Nah itu adalah Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Ketika kalian melakukan sebuah pidato Jadi gerak geriknya pun harus sesuai Dengan apa yang ada di dalam teks pidato Selanjutnya mimik Nah berarti berkaitan dengan Muka Mimik Kalau kalian menyampaikan pidato dengan penuh semangat Maka wajah kalian pun harus dengan penuh semangat Nah Jika kalian membaca sebuah pidato Dengan penuh semangat Maka mimik muka pun harus mimik muka yang penuh semangat Ya jangan mimik muka yang lemas Contohnya Para pemuda-pemuda di Indonesia Semangatlah Tapi mukanya menunduk ke bawah Lesuk Itu salah Nah jika mau memberikan semangat Untuk semua pejuang Indonesia Harus semangat Nah contohnya seperti itu Jika pidatonya pidato perpisahan Perpisahan kelas 9 misalnya Untuk teman-temanku semua Disini saya mohon maaf Apabila selama ini memiliki kesalahan Nah suaranya pelan Mukanya pun muka yang sedih Contoh lain Misalnya pidato perpisahan juga Untuk bapak dan ibu guru Berarti nadanya pun harus Sama seperti tadi Contohnya Kepada bapak dan ibu guru Kami memohon maaf Apabila selama menuntut ilmu disini Banyak merepotkan bapak dan ibu guru Itu mimik yang tepat Kalau mimik yang salah Bagaimana coba? Pidatonya pidato sedih Tapi ketawa-ketawa Nah ibu contohkan ya Bapak ibu guru Maafkan kami ya Kalau selama ini kami Banyak kesalahan Sama bapak ibu guru Itu salah sekali Karena cara meminta maaf Bukan seperti itu Oke paham anak-anak? Iya Sekarang kita lanjut ke Materi berikutnya Istilah-istilah dalam pidato Di dalam pidato Ada 5 buah istilah Pertama gagasan Yaitu Kesan dalam dunia batin seseorang Yang hendak disampaikan kepada orang Melayu Ya jadi apa yang ada di dalam perasaan kalian Namun ingin kalian sampaikan di dalam pidato Itu namanya gagasan Pikiran 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 adalah hasil berpikirnya manusia Jadi ketika kalian memikirkan sesuatu Dan pikiran itu Ingin disampaikan Nah itu namanya pikiran Pandangan Hasil melihat atau memperhatikan sesuatu Kalian melihat alam sekitar kalian Kalian melihat apa yang ada di sekitar kalian Dari hasil kalian melihat itu Menjadi sebuah pandangan Sekarang Arahan Arahan adalah ketunjuk melakukan sesuatu Pasti sudah paham kan kalau arahan Ya bagus Pintar sekali Selanjutnya pesan Nah apalagi pesan Pasti kalian sudah pada paham Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pesan Apa sih arti dari pesan Ya kepala Kerintar Atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain Yang dapat diambil nilai positifnya Itu adalah pesan Jadi tadi silah pidato ada berapa? 5 1 Kegasan 2 Pikiran 3 Pandangan 4 Arahan 5 Pesan Ya Itu ya Anak-anak Oke Selanjutnya Struktur Pidato Nah Struktur pidato ada berapa? Ada 3 Pertama Pembukaan Di dalam bagian pembukaan Itu ada salam pembukaan Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah salam pembukaan Yang kedua Ucapan penghormatan Ucapan penghormatan Seperti Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Yang saya hormati para tamu undangan Nah untuk ucapan penghormatan harus disusut secara berkurutan Dari yang jabatannya paling tinggi sampai jabatannya yang paling bawah Jangan terbalik ya anak-anak Kemudian setelah ucapan penghormatan ada ucapan syukur Seperti Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi Karena telah memberikan nikmat yang tiada terang kepada kita semua Contohnya seperti itu Terus selanjutnya adalah latar belakang masalah Latar belakang masalah apa sih? Ya Latar belakang masalah adalah alasan kamu menyampaikan pidato tersebut Nanti disampaikan Nah Contohnya nih yang tadi Disini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Melalui bulan bahasa kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Nah itu adalah latar belakang Selanjutnya Isi dari pidato Isi dari pidato mencakup inti dari suatu pidato Jadi bagian-bagian inti yang ingin disampaikan di dalam pidato itu masuknya di tengah-tengah yaitu bagian isi Selanjutnya penutup pidato Nah di dalam penutup ada apa sih? Di dalam penutup itu ada satu simpulan Simpulan itu adalah hasil akhir dari apa yang kamu sampaikan ketika kamu membaca sebuah pidato Kemudian perminta maaf kepada hadirin Maksudnya gimana sih? Ya maksudnya seperti tadi Demikian pidato dari saya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Nah itu adalah permintaan maaf Kemudian salam penutup Salam penutup adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu ya Itu adalah bagian salam penutup Jadi bagian struktur itu ada tiga Satu Pembukaan Dua Isi Tiga Penutup Sekarang Lanjut Materi terakhir Menulis teks pidato Pertama Yang harus kalian lakukan adalah menentukan tema Contohnya Temanya apa? Nasionalisme Le Ketika kalian sudah menentukan tema Lanjut Siapa sasaran yang akan mendengarkan atau membaca pidato? Misalnya Yang akan mendengarkan adalah teman-teman Satu angkatan Atau misalnya Siswa-siswi SMP Sekolah Islam Alkohol Misalnya Nah tentukan temannya pidato Ingat Ketika membuat sebuah pidato Jangan terlalu lama Agar orang yang membaca atau menontonnya Itu tidak bosan Ya Kurang lebih 10 menit boleh Selanjutnya Salam Pembuka Nah Salam Pembuka Tentukan salam pembukaannya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Salam sejahtera Atau hormat sayang Nah karena kita muslim Berarti kita awalnya harus menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dilanjutkan Salam hormat untuk hadirnya sekalian boleh Tapi tetap di awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya tentukan bagian pendahuluan Nah bagian pendahuluannya apa saja Ya betul Tentukan ucapan penghormatannya Siapa saja sih yang mau diucapkan penghormatannya Disusun menurut jabatannya Kemudian disusun juga ucapan syukurnya Dan latar belakang masyarakat Ya jadi apa alasan kamu menyampaikan pidato tersebut Jika sudah Lanjut Tentukan isinya Apa sih inti yang ingin kamu sampaikan di dalam pidato itu Kamu tuliskan konsep Setelah itu tentukan simpulan Simpulan itu adalah Hasil akhir dari apa yang ingin kamu sampaikan dalam pidato tersebut Kemudian tentukan harapan Apa sih yang kamu harapkan dari orang lain Setelah mendengarkan pidato persuasif kamu Ingat ya pidato persuasif Pidato persuasif itu Harus mampu mengajak orang lain yang membaca atau mendengarkan pidato kalian Mengikuti apa yang kalian sampaikan Terakhir baru penutup Ya berikan ucapan salam penutup Seperti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu anak-anak Materi yang sudah disampaikan Yang pertama tadi ada pengertian Kemudian ada unsur-unsur Ada istilah Ada struktur Kemudian terakhir menyusun teks pidato persuasif Jangan lupa putar terus videonya Sampai kalian benar-benar memahami materi ini Dibaca buku paketnya ya anak-anak Ada mulai dari halaman 30 Sampai dengan halaman 48 Itu adalah satu bab pidato persuasif Kalian boleh mencicil membacanya ya Satu hari dua atau tiga halaman Jangan lupa dipahami juga Dibaca juga contoh-contoh pidato persuasifnya Baik anak-anak Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik Di pertemuan selanjutnya Kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif Salam semangat untuk kalian semua Sehat selalu selama berada di rumah Jaga kesehatan Jangan lupa sholat dan tadalus Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sholat dan tiga halaman Jangan lupa sholat dan tiga halaman Tiga halaman dan tiga halaman Terima kasih telah menonton!